Hai teman-teman sekalian dalam mengamati APBD kita harus harus tahu pertama adalah sistem penganggaran dan pengambaran dan dan istilah-istilah dalam APBD ya misalkan istilah tentang atau kepanjangan APBD udah pada tahu semua kan nanti ada PAD mau tentang PL pelajar langsung BPL terus tahu terus juga dan terakhir tahu tentang silpa kita perhitungan anggaran kemudian teman-teman sekalian mekanisme anggaran itu sudah dibuat sudah baku oleh pemerintah dengan undang-undangnya dengan pb-nya sudah diatur bagaimana mereka punya bagaimana sebuah daerah harus merancang sebuah anggaran landasannya apa kalau dalam kalau dalam kota Kabupaten pertama adalah tentang RTRW mencangka rencana rencana walaupun wilayah termasuk provisional itu setelah RTRW yang pokok lagi adalah GPJMD rencana pembangunan jangka panjang dulu kalau dalam order baru ya itu inilah apa yang dibawahnya itu ada pelintar kalau dibawah dari RPJMD RPJP ini RPJMD rencana jangka menengah lima tahunan ya lima tahunan cuma masih terikat oleh jangka panjangnya lalu bagaimana kita bisa melihat bahwa seorang kepala daerah berhasil kita lihat dari GPJMD itu conteng aja janjinya apa kalau janjinya tidak terpenuhi maka dia gagal jangan lupa subscribe ya Bersama